Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan pengograman C hari ini kita coba lanjut sebelumnya kita sudah mempelajari huruf X huruf M lalu bagaimana kalau ternyata sekarang kita tidak menyusun huruf W huruf W kita pertama akan membentuk layaknya huruf huruf X jadi kalau misalkan kita ganti dulu misalkan satu persatu lagi seperti yang awal sebelumnya disini kalau hanya kita gunakan I sama dengan J maka kemarin akan menampilkan garis miring bagaimana untuk kebalikannya untuk kebalikannya kita bisa mendeklarasikan disini I ditambah J sama dengan N minus 1 seperti ini oke setelah selesai membuat mensun seperti ini kita akan menambahkan suatu j sama dengan 0 untuk garis yang paling kiri garis yang paling kiri maksudnya seperti ini garis lurus ke bawah teman-teman bisa perhatikan ada bintang semua ini ada bintang kita nambahkan j sama dengan 0 j sama dengan 0 sudah kita sekarang akan menampilkan sebelah kanan j sama dengan N minus 1 j terakhir maksudnya k akan tampil huruf W bagaimana huruf W untuk yang silang yang sebelah atas disini akan dihapus caranya bagaimana kembali lagi ke sini jika I sama dengan J dan I lebih besar dari N per 2 kita coba cek maka sudah hilang sebelah kanan sekarang disini I tambah J sama dengan N minus 1 tambahkan lagi dan I lebih besar sama dengan N per 2 kita coba cek maka akan terbentuk huruf W dan begitu sebaliknya misalkan kita ingin membuat pola karakter sigma atau mungkin angka 3 misalkan sangat banyak disini variasi variasinya oke teman-teman semuanya step by step nya sudah kita belajar oke mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati